Halo guys, di video kali ini aku akan berbagi resep dimsum ayam yang cocok banget nih untuk kalian jadikan ide jualan maupun ide bisnis di rumah. Nah, resep dimsum ayam ini beneran simple banget guys, untuk hasilnya sendiri dijamin super yummy. Buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk. Di sini aku sudah menyiapkan 500 gram daging ayam dan 100 gram kulit ayam, sudah saya cincang menjadi satu seperti ini. Dan jangan lupa kalian tambah 3 siung bawang putih ya. Untuk bawang putihnya sudah ada di dalam ayam cincang ini ya guys. Di sini saya juga akan tambahkan 200 gram labu siam yang sudah saya cuci bersih dan saya cincang juga seperti ini. Jangan lupa kalian tambah 1 butir telur. Selanjutnya aku akan tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan penuh. Lada bubuk sebanyak setengah sendok teh. Dan kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya aku akan tambahkan minyak wijen ya. Untuk minyak wijennya sendiri saya tambahkan sebanyak 2 sendok makan. Di sini ada juga kecap ikan. Saya gunakan sebanyak 2 sendok makan. Dan ini yang terakhir saya gunakan juga sebanyak 2 sendok makan. Nah selanjutnya saya akan tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah saya cincang. Di sini saya akan cincang juga bawang bombay ya. Sebanyak 1 buah. Kita cincang kasar aja. Setelah itu langsung aja guys. Kita masukkan semua ke dalam campuran. Yang terakhir jangan lupa kalian tambah air mineral sebanyak 50 ml ya. Jangan terlalu banyak. Lalu ini bisa kalian aduk hingga benar-benar merata. Nah ini sudah cukup merata ya. Ini sudah benar-benar tercampur dengan baik. Selanjutnya saya akan tambahkan tepung tapioca sebanyak 25 sendok makan seperti ini. Jika kalian menggunakan takaran sendok. Atau seberat 250 gram ya. Di sini akan kita masukkan menjadi satu seperti ini guys. Lalu akan kita aduk lagi hingga benar-benar merata ya. Pastikan tercampur dengan baik. Nah jika sudah seperti ini. Ini sudah tercampur merata guys. Nah kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Jika teman-teman ingin lihat teksturnya. Kurang lebih teksturnya seperti ini. Ini cukup lembut banget nanti untuk hasilnya. Setelah itu siapkan satu buah wortel. Yang sudah kita serut kasar. Dan di sini ada dua bungkus kulit dimsum ya. Saya gunakan yang sudah siap saji aja. Yang sudah jadi. Jadi tidak bikin sendiri. Tapi jika teman-teman ingin bikin sendiri. Linknya ada di atas ya. Untuk kulit dimsum ini. Nah di sini akan kita isi dengan adonan guys. Kita isi secukupnya aja ya. Kurang lebih satu sendok makan penuh. Lalu tinggal kalian cubit bagian samping kulitnya. Nah cukup simple kan untuk cara pembuatannya. Cukup simple dan pastinya yummy banget nih guys. Nah jika sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kalian tinggal beri topping ya. Dengan topping wortel yang sudah kita siapkan tadi. Kita beri secukupnya aja. Lalu kita sisikan. Nah ini yang sudah kita isi ya. Yang sudah kita isi. Siap untuk kita kukus nih guys. Untuk kukusannya sendiri. Di sini sudah saya panaskan ya. Jangan lupa kalian olesi minyak untuk tatakannya. Kita oles dengan minyak goreng aja secukupnya ya. Lalu ini akan kita kukus selama 15 menit. Menggunakan api sedang. Jangan lupa untuk kalian tutup. Nah ini lepas 15 menit guys. Kita akan buka terlebih dahulu. Kira-kira hasilnya seperti apa. Beuh ini beneran yummy banget ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya guys. Ini siap untuk kita sajikan. Ataupun untuk kita jadikan ide jualan. Sangat cocok banget guys. Nah untuk harga jualnya sendiri bisa disesuaikan ya. Ini per pisis bisa dijual mulai dengan harga Rp 2.000 sampai Rp 2.500. Tergantung di daerah kalian masing-masing. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.